Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama predisi untuk kalian bersedia cancer di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya, saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya. Dan, butuh jasa promosi atau endorse? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar, tapi digunakan-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jodoh dulu, apakah yang tamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Iki Ahmad sekalian juga 0852 82 82 75 68 Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian, ada kartu 5 of Cups. Kartu ini menggambarkan bahwasannya karir atau kerjaan kalian di hari ini. Kamu pernah menjaga kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam menjalani pekerjaan, agar kamu memiliki repotasi yang baik. Jadi kalian ini dalam bekerja harus bersikap baik, kalian harus memperbanyak relasi atau teman kerja kalian, sehingga kalian ini kalau bekerja agar bisa nyaman atau memiliki repotasi yang baik di pekerjaan kalian. Di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian, ada kartu 2 of Cups. Kartu ini menggambarkan bahwasannya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena di hari ini, bisnis kalian sangatlah bagus. Karena kalian ini memiliki peluang bisnis yang bagus. Karena kalian juga dalam mengatur strategi pemasanan di hari ini, cukuplah tepat. Sehingga omisnya dan pemasang kalian juga cukup banyak. Kalian juga sangat pandai dalam berbisnis, pandai menangkap long bisnis, dan sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian, ada kartu King of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasannya asmara kalian untuk kalian yang single. Walaupun suasana hatimu sedang tidak stabil, tapi jika ada orang yang berdekati kamu, tidak akan menutup diri. Kalian ini dalam situasi yang sedang tidak baik atau tidak stabil suasana hati kalian di hari ini. Tetapi jika ada seseorang yang menyukainya atau mendekatinya, itu kalian masih bisa untuk membuka hatinya. Kalian tidak akan menutup diri kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian, ada kartu The World. Kartu ini menggambarkan bahwasannya keuangan kalian di hari ini, kamu mungkin akan menemukan sedikit hambatan karena kebutuhan bulan ini lebih banyak daripada sebelumnya. Mungkin kalian di hari ini akan kekurangan keuangan karena kebutuhan-kebutuhan kalian yang semakin banyak membuat kalian ini mengalami pengularan yang juga banyak. Tetapi pemasukannya lebih sedikit daripada pengularannya. Sehingga keuangan kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cerita mau selalu dikorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya real? Hubungi di Ahmad sekalian juga 0852 8282 7568 Terima kasih telah menonton!